Ustadz gimana ya cara supaya kita gak gampang bosen Gimana ya caranya biar iman kita tuh ketika lagi futur lagi drop itu tetep fresh gitu Terus kalau misalnya kita kangen dengan liburan, kangen dengan hiburan itu gimana caranya Nah disini saya pengen nyampaikan bahwa iman, perasaan, fisik tenaga kita itu fitrah kehidupan di dunia itu kayak gitu Dia kadang-kadang menjadi kuat, kadang-kadang dia menjadi lemah, itulah fitrah dari kehidupan manusia Terus gimana cara kita menyikapi fitrah yang kayak gini Ketika kita lagi kuat, ketika kita lagi mood, ketika kita lagi bugar itu pasti semuanya jadi mudah Tapi pas kita imannya lagi lemah, perasaannya lagi bete, tenaganya jadi dalam keadaan mager, malas gerak, lemes banget Pegel-pegel apa yang harus kita lakukan Ada beberapa hal, satu, butuh vitamin, butuh makan, butuh nutrisi Kedua, kadang-kadang kita butuh terapi, kita butuh pijat, kita butuh spa, kita butuh relaksasi Dan yang ketiga, kita butuh olahraga, gerak supaya endorfin kita bertambah sehingga kita jadi lebih fresh dan seger lagi Itu adalah kondisi fisik kita Dan ternyata, kondisi iman kita itu sama dengan kondisi fisik Iman itu ketika lemah, dia itu butuh nutrisi Ketika lemah, dia itu butuh vitamin Ketika lemah, dia itu butuh makan Nah pertanyaannya, apa nutrisi iman? Apa vitamin iman? Apa makanannya iman? Supaya dia kuat lagi Ternyata kata para ulama Nutrisi iman itu adalah Tafakkur Sebagaimana nutrisi perasaan itu mencari hiburan Maka nutrisi iman itu adalah Tafakkur Apa itu Tafakkur? Tafakkur itu memikirkan tentang kebesaran Allah Itu nutrisi iman Tafakkur 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 Allah SWT berfirman Sesungguhnya Di dalam penciptaan langit dan bumi Dan di dalam silih bergantinya malam dan siang Terdapat bukti-bukti tentang kebesaran Allah Bagi orang yang cerdas, orang yang berakal Yaitu orang yang selalu mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring Dan mereka senantiasa memikirkan tentang kebesaran Allah dalam ciptaan-ciptaannya Seraya berkata Maha suci Tuhan kami Tidaklah engkau menciptakan ini sia-sia Maka peliharalah kami dari azab api neraka Di ayat ini Allah lagi nyuruh kita untuk lebih sering tafakkur Tafakkur itu dari kata fikir Fikir itu jadi bahasa Indonesia Pikir Jadi nutrisi iman itu adalah mikir Nutrisi iman itu adalah Memikirkan, merenungkan, menghayati Menalar, memperhatikan kebesaran-kebesaran Allah di dalam ciptaannya Betafakkur itu tidak butuh modal Kita bisa keluar sebentar, melihat langit Di situ kita bisa tafakkur Kita bisa nonton Nat Geo Tentang misalnya animal Tentang planet Tentang earth Tentang apa misalnya People atau apalah Tentang kehidupan Di situ kita bisa tafakkur Tentang betapa Allah itu agung banget ya Menciptakan segala sesuatu dengan sangat-sangat sempurna Yang di dalamnya itu semuanya ada ayat Ada bukti Bukti Allah maha pencipta Bukti Allah maha kuasa Bukti Allah maha mengatur Bukti Allah maha raja Bukti Allah yang maha memberi rezeki Memelihara Di situ ada banyak bukti Sehingga dengan kita merenungkan secara serius Kita mikir Insya Allah itu akan menjadi nutrisi dalam hati atau iman kita Tafakkur Lalu setelah kita berpikir Tafakkur Hasilnya itu harus menjadi iman Apa maksudnya Semakin sering kita mikirin tentang kebesaran Allah Harusnya semakin kita yakin sama Allah Kalau kita tahu Allah itu maha mengatur Maha memberi rezeki Kenapa kita khawatir Kenapa kita berputus asa Kenapa kita kayak nyerah gitu Kenapa kita ragu Kenapa kita gak mau ngapa-ngapain Kenapa kita akhirnya kayak mundur Padahal kita yakin Allah yang maha memberi rezeki Dan Allah yang maha mengatur Kenapa kita harus khawatir Itu namanya Tajididul iman Memperbaharui iman Sehingga kalau kita dengan mudah bisa mentafakuri Tentang bukti kehebatan seseorang Dibalik suatu produk Dibalik suatu karya Harusnya kita bisa lebih mudah Mengagumi Allah yang punya karya-karya Yang maha besar di alam semesta Karena kita udah ngeliat karya Allah Ciptaan Allah Kagum sama Allah Harusnya kita percaya Apa bukti kita percaya Kita ikut Kita gak protes Kita gak membantah Kita gak mendebat Kita nurut Itu yang disebut dengan Tafakur teman-teman Percaya sama Allah Makin kuat kita percaya sama Allah Semakin kita berkurang rasa khawatirnya Kalau ada rasa khawatir dan bingung Pasti ada ragu kepada Allah Pasti ada ragu kepada Allah Semua kita punya keraguan Tanpa kita sadari terhadap kebesaran Allah Kita boleh bilang saya yakin sama Allah Tapi nyatanya Gak cukup dengan lisan Dibuktikan itu disini Pembuktian itu ada di hati kita Ketika kita ada masalah Seberapa mudah kita tenang Ketika ada masalah Bahwa Allah maha Membantu maha menyelesaikan Disitu kita Akan tahu kita ini imannya kayak gimana Sehingga keraguan itulah yang mengganggu kita Keraguan itulah yang membuat kita Gak nyaman Keraguan itulah yang membuat kita mengeluh Keraguan itulah yang membuat kita Menyesal dengan satu kebaikan Keraguan itulah yang membuat kita Galau Keraguan itulah yang membuat kita berputus asa Sehingga Sehingga salah satu cara untuk mengurangi keraguan kita Mengikis keraguan kita terhadap Allah adalah Tafakkur Keraguan itulah yang membuat kita berputus asa Kita tugasnya hanya ikhtiar yang halal Allah yang menentukan Kita yakin Allah yang maha menyembuhkan kita tenang melewati ujian sampai kita diberikan kesembuhan Keraguan itulah yang membuat kita berputus asa